Halo sahabat liputanam.com, saatnya kembali kami sampaikan rangkaian informasi terkini khusus untuk Anda dalam News Flash bersama saya Farhani Saanasetyon. Sejumlah informasi telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Informasi pertama datang dari Komjen Paul Budiwaseso yang mengeluarkan tanggapannya terkait dirinya disuruh mundur dari jabatannya sebagai kabar eskrip. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif mengecam keras baris krim Polri yang menetapkan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Wakil Ketua Taufiqur Rahman Syahuri sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik. Syafi'i pun meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kapolri Jenderal Badroutin Haiti agar mencopot Kepala Baris Krim Komjen Budiwaseso. Menurutnya Budiwaseso menjadi orang yang bertanggung jawab atas penetapan tersangka tersebut. Namun pria yang kerap disapa buas itu mengatakan Syafi'i boleh memintanya mundur bila ia melakukan pelanggaran hukum. Mengenai hal itu pun harus dibuktikan terlebih dahulu dan melalui proses internal di Polri. Lebih lanjut ia meminta Syafi'i agar tidak banyak berkomentar dan membuat kesimpulan kriminalisasi terkait penetapan status tersangka dua komisioner Komisi Yudisial tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya mengenai Radenuh, salah satu admin akun Twitter at Triomacan2000 yang menuding hakim disuap setelah dilirnya dijatuhkan fonis lima tahun penjara. Sidang putusan atau fonis kasus pemerasan dengan tersangka admin akun Twitter at Triomacan2000 sempat ricu. Kericuhan terjadi usai hakim kepala Suprapto mengetuk palu sidang dengan menjatuhkan fonis empat dan lima tahun penjara. Hakim Suprapto luput untuk memberikan hak pada terpidana Radenuh, Harikus, dan Edi Saputra menjelaskan langkah hukum yang akan diambilnya. Seusai mengetuk palu, hakim Suprapto langsung meninggalkan ruang sidang enam pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sontak hal tersebut membuat kemarahan para terpidana karena merasa tidak diberikan hak untuk menjelaskan langkah hukum yang akan diambil selanjutnya. Cercaan dan makian pun terontar dari Radenuh yang kecewa akan sikap hakim Suprapto. Dan sahabat liputanam.com informasi terakhir mengenai Menteri Yudi yang mengingatkan PNS agar masuk kerja pada tanggal 22 Juli. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB, Yudi Krisnandi mengingatkan para pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia agar kembali masuk bekerja di instansi masing-masing pada 22 Juli 2015. Selain itu, Yudi juga mengingatkan agar PNS yang mudik tidak menggunakan kendaraan dinas. Hal itu ditegaskan Menteri tersebut untuk mengingatkan kembali seluruh aparatur negara agar mematuhi ketentuan disiplin PNS. Menurutnya, cuti bersama dan libur Idul Fitri sudah cukup, sehingga tidak perlu menambah cuti atau bolos setelah tanggal 21 Juli. Dan demikian sahabat liputanam.com informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Tetap saksikan newsflash dari hari Senin hingga Sabtu. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputanam.com dan buka Facebook page kami di Liputanam Online. Atau bisa juga memfollow Twitter kami di atliputanam.com dan Instagram kami di atliputan6. Akhir kata saya Farhani Isa Nasution, sampai jumpa dan selamat malam.